Ya, terutama ingin onus di grup ini untuk menjawab grup supaya nanti ketepannya agar lebih baik. Di balik duka Pima Sakti tegaskan sabet 3 poin untuk timnas U16. Timnas Indonesia U16 baru melakoni laga perdana grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 malam nanti. Ada pun lawan pertama skuad Garuda Asia adalah Guam. Di atas kertas timnas Indonesia U16 cukup diunggulkan. Pasalnya, menghadapi skuad Garuda Asia, Guam tak punya modal banyak. Bahkan di laga pertama mereka di grup B, Guam harus menelan pil pahit. Mereka dihajar 0-9 oleh UEA dan membuatnya berada di posisi kelima alias juru kunci di grup B. Berbanding terbalik dengan Guam, timnas Indonesia U16 punya modal spirit juang yang tinggi. Tim pesutan Pima Sakti itu praktis tak mau kehilangan momentum meraih kemenangan di laga perdana. Pima Sakti mengatakan, anak asuhnya tetap berlatih seperti biasa. Meski ada tragedi berdarah yang baru terjadi di dunia sepak bola Indonesia. Para pemain pun cukup fokus melahap berbagai menu latihannya. Hal itu bertujuan untuk memuluskan langkah skuad Garuda Asia lolos ke Piala Asia U17 2023 mendatang. Terlebih Pima Sakti cukup yakin dengan materi pemain yang diboyong di kualifikasi Piala Asia U17 2022. Formasi Jito Sintayong bersama timnas Indonesia Pertama, 4-3-3 Formasi 4-3-3 banyak dipakai ketika di awal Sintayong melatih Indonesia. Formasi ini sering digunakan di Piala AFF 2021. Formasi ini juga membuat banyak pemain muda masuk skema Sintayong. Mulai dari Osnawi Mangkualam, Rizky Rido, Pratama Arhan, hingga Elkan Bagot. Formasi ini juga mengakomodasi banyak pemain sayap cepat baru di timnas Indonesia. Sebut saja Rame Rumah Kik dan Witan Sulaiman. Beberapa pemain usia matang pun juga mulai masuk saat formasi ini dipakai. Sebut saja Rikki Kambuaya dan Nadeo Argawinata. Kedua, 3-4-3 Formasi 3-4-3 menjadi formasi yang paling sering dipakai Sintayong. Formasi ini bisa berubah menjadi 5-3-2 saat bertahan. Formasi 3-4-3 ini menuntut dua wingback untuk sering naik turun. Dua posisi ini juga diperankan dengan baik oleh Pratama Arhan dan juga Asnawi Mangkualam. Posisi wingback kanan juga beberapa kali dimainkan oleh Rahmat Irianto dengan baik. Salah satunya saat melawan Kuwait, di mana Rahmat Irianto membuat 1 asis dan 1 gol ke gawang Kuwait. Formasi ini juga lebih stabil untuk pertahanan Indonesia. Timnas Kurashow menjadi korban terbaru dari formasi ini. Karena membuat pertahanan Indonesia lebih ketat dan serangan Indonesia lebih kuat. Formasi 3-4-3 ini menguntungkan pemain yang bisa bermain di banyak posisi. Rahmat Irianto menjadi pemain yang sering bermain di berbagai posisi seperti Libero, back tengah, wingback kanan, hingga kelandang tengah. Melihat dari penampilan Timnas Indonesia melawan Kurashow, formasi ini mungkin akan sering dipakai Sintayong. Formasi ini memberikan kestabilan bertahan dan juga menyerang untuk Timnas Indonesia. Ketiga, 4-2-3-1 Formasi ini agak jarang dipakai Sintayong. Formasi ini pernah dipakai di awal kepelatihan Sintayong di Timnas Indonesia. Formasi ini membutuhkan satu orang geladang serang di belakang striker. Riki Kambuaya menjadi pemain yang paling sering mengisi posisi tersebut. Namun dalam beberapa pertandingan terakhir, formasi ini mulai ditinggalkan oleh Sintayong. Sintayong lebih sering memakai formasi 3-4-3. Untuk insiden kanjuruhan, Timnas U16 Indonesia versus Guam digelar tanpa penonton. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI secara resmi memberhentikan penjualan tiket laga Timnas Indonesia U16 versus Guam. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Divisi Pembinaan Sporter PSSI, Budi Mandali Munte. Dalam pernyataannya, hal itu dilakukan karena Indonesia tengah berduka. Imbas tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Tak hanya itu, tiket yang sudah terlanjur telah dibeli. Uangnya akan dikembalikan oleh planetia. Dengan begitu, pertandingan akan berlangsung tanpa ada penonton yang hadir. Sebagaimana diketahui, pertandingan pertama grup B penting bagi skuad Garuda Asia. Tim Aswan Bima Sakti itu membutuhkan dukungan penuh sporter guna mendapatkan hasil maksimal. Terutama untuk menang besar atas Guam. Kemenangan besar sangat penting untuk bersaing dengan Malaysia dan Uni Emirat Arab yang sama-sama mendapatkan kemenangan telak pada pertandingan pertama. Meski demikian, M. Iqbal Guijangga dan kawan-kawan harus menerima kenyataan untuk tetap memiliki motivasi tinggi meski tanpa dukungan sporter. Terima kasih telah menonton!